hai oke sobat kita lihat hasilnya ya itu pamen padinya atau daun padi kita masukkan lagi itu biar bersih itu keluar dari dari sini sobat dari bawah Hai dimasukkan lagi biar bersih ya karena itu kan masih banyak sisa-sisanya Hai ini sobat dari sini tuh keluar Hai eh Hai dan hasilnya sangat jos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau menerangkan ukuran rontok ayakan-ayakan goyang ini ukurannya lebih besar dari yang biasa saya buat ya ini lumayan untuk diameter lingkaran 23 ya diameter lingkaran ini 23 Hai lebar lebarnya 54 54 Hai tinggi tinggi dari sini ya Hai tinggi ini ruangan ini Hai sampai atas sini Hai 50 58 58 Hai untuk ruangan kipas luangan kipas hai 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 39 Hai jarak ini sampai sini hai 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 itu 68 kalau dari tanah hai 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 untuk panjangnya panjang 82 Hai lebar ini Hai lebar ini ya Hai 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 Halo 25 ini 52 terus lebar ini 74 jadi untuk saringannya ayakannya itu 74 74 tadi lebarnya sudah 82 untuk kebawahnya ke bawah dari sini ya ke asnya ini as itu tengah-tengahnya 14 setengah 14 setengah nih dari sini sampai sini 14 setengah pakai pipa pembuatannya ini ada di video yang sebelumnya ya yang dulu ada terus ke bawah ini as ke as itu sembilan 9 cm 9 cm ini 5 cm di sini bebas lah 4 cm kalau ini saya terus ini 30 36 setengah 37 ya kalau sampai asnya 36 setengah ini model bikinnya ini ada kayaknya di video saya yang dulu ini saya nggak keburu waktunya sih terus apalagi saya bikin ini pakai yang tebal beli kawat ram yang tebal ukurannya 2 cm kemudian ini 2 cm ini lumayan kaku ya bebal terus apalagi nah dalamnya sistemnya ya gini jadi pakai pakai plat setrip di lubang ini ini plat ini fungsinya plat ini fungsinya nanti dikasih ini seng dikasih seng ke sini jadi biar ketutup biar ketutup nanti sini juga ada sengnya kayak gini ini yang nah nah itu sengnya jadi melengkung ya melengkung ini seng ini belakang juga ada tutupnya nah ini melengkung jadi gabahnya nanti jatuhnya di ini gabah nanti jatuh di sini nggak jatuh ke sini karena kena seng ini terus apalagi ya ya nanti kalau itu bisa ditanyakan lah kalau saya sempat pasti saya jawab cuma nggak langsung ya karena saya sedikit sibuk nggak langsung saya balas pertanyaan panjenengan untuk tutup tutup itu bebas modelnya ya mau bagaimana bebas tapi yang bagus untuk sininya pakai pakai kayu untuk untuk tatakannya itu pakai kayu kalau model bebas kalau bagian belakang sini jangan ditutup seng ini nanti kan ketutup seng yang bawah yang sama ketutup seng tapi yang sini jangan dibikin kayak gini nah fungsinya ketika nanti daun-daun kering itu jatuh ke sini padinya kesaring padinya kesaring jatuh terus daunnya keluar ke sini jatuh jatuh di depan operator di bawah operator sini nah ini usahakan sebelah sini nih sebelah sini ini ini ada selak selak sini juga ada selak karena nanti ini kan ditutup pakai seng dari dalam nah ini sengnya nanti masuk di sini masangnya pertama bawah dulu ya sengnya pertama bawah lantai terus bagian depan sana depan terus belakang terus ini samping samping kanan samping kiri nah nanti terakhir itu ada namanya talang kalau sudah ditutup bawah pakai seng sana sini ya talang nah posisinya begini nah posisinya begini nah dan ini semua sudah di dibor dibor disini dibor disini dibor tadi waktu bikin belum dicat ini udah dibor semua jadi nanti tinggal masang aja masang terus di ripet pakai paku ripet kayak gitu disini sana sudah ada tempatnya masing-masing sebelum bikin itu dibikin dulu ini terakhir masangnya talang yang atas ini pakai plat ini talang yang ini pakai plat ya oh iya sobat kenapa saya pakai sistem yang kayak gini belakang nggak pakai penggerak kayak gini ya tapi diam cuma gesek karena ini sistemnya kayak kalau dikebumen itu namanya orang napeni kalau orang napeni itu jadi belakang itu diam tapi dekat gerak nanti kotoran itu kayak di umbul-umbul ke lah jatuh eh dilempar-lempar disini sedangkan disini cuma ngayak nah jadi disini ngayak sedangkan disini buang kotoran nanti gitu kalau pakai sistem kayak gini semua dibelakang semua cuma goyang-goyang nggak nggak bisa ngelempar-lempar nanti sampahnya tetap disini cuma cuma karena getaran saja nanti jatuh gitu kalau ini ngelempar kotoran itu ngelempar ya nanti ini pakunya dipasang diatasnya ya diatas ini dibaut ya mungkin demikian penjelasan dari saya modelnya saya kayak gini Alhamdulillah pada cocok pada suka banyaklah peminatnya dengan selamat menikmati hasilnya sangat bersih ya sobat paginya karena ada kipasnya juga kotoran yang kecil-kecil tertiup dan yang besar itu 1.8 lewat sini nah jadi sangat jos gandos ya sobat terima kasih 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 wassalamualaikum wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih